Selamat sore pemeriksa, saya dari TV Design Media kali ini akan berbincang-bincang dengan Pak Anto, pemilik bengkel mobil Anto, salah satu yang terbesar Pak ya di Pekanbaru. Di Sumatera, di Sumatera mah terbesar ya untuk apa namanya pemanfaatan barang bekas, dijadikan uang. Oh dijadikan uang, kira-kira kapan Pak mulai bisnis ini? Itu kira-kira tahun 2012 tahun. Oh, 12 tahun ya. Pertama kali mulai saat ini dari barang bekas. Barang bekas itu dibeli-beli, yang bagus dijual bahan, bisa mempunyai harga tinggi. Dari karyawannya berapa, Pak? Awalnya, Pak? Karyawannya kita sendiri dulu. Dulu sendirian? Dua orang, dua orang, dua orang. Sekarang sudah punya karyawan berapa? Dua lima atau tiga puluh. Dua lima atau tiga puluh luar biasa. Komsetnya sudah jutaan ya Pak Sari. Jadi, mengapa Pak kira-kira tertarik dengan budang ini? Tertariknya karena barang bekas bisa menjadi barang bagus. Oh, ya, ya, ya.